hai oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di api komentar channel di api KMC di komentar channel jadi ini kita mau review nah ini bisa dilihat teman-teman jadi sekilas mirip Honda Blade ya kalau yang tahu pengguna chasernya penggemar CS1 dari jadi dilihat dari custom apa dari bodi samping yang silver itu dan juga peletnya jadi nggak asing ya untuk CS1 tuh ciri khasnya ciri khasnya itu bodi samping itu yang silver dan juga peletnya jadi kalau semua mau dirubah kelihatan sih dari peletnya dari bodinya kelihatan itu motornya CS1 kadar sampingnya sekilas kayak Blade ya Nah ini kita modifnya udah lama udah 8 tahun yang lalu ya di sini baru sempet review-nya ini sekarang jadi baru kepikiran juga ya ini kita juga lagi baru main konten YouTube nih baru dua setengah tahun jadi dulu enggak enggak kepikiran juga untuk ya untuk buat tutorial review dan lain sebagainya Nah jadi seperti ini nih tampak depannya yurus bagian tamen aja tamen ini kita gunakan Honda Blade oh udah hancuran-hancuran ya udah jelek kebetannya lalu ini ah dulu emang cakep ya baru-barunya dipasang seperti ini untuk kaki-kakinya masih mempertahankan CS1 nya takrap pelet kali pernya depan belakang masih original yang kita rubah ini cuman tameng lampu pesetnya Blade sampai belakang sini miliknya Blade jadi yang kita custom yang kita rubah disini cuma dudukkan ini aja ya dudukkan untuk kunci kontak karena kunci kontak ini kita menyesuaikan miliknya Honda Blade itu sendiri ataupun Repo ini sama ya kunci kontaknya miliknya Repo ini baut-bautnya berhilang semua ya ini saking ngebutnya nih motornya udah enak habis dicunap kemarin larinya udah gila-gilaan nah kalau sudah dirubah dirombak seperti ini ini larinya lebih terus lagi lebih enteng nah untuk kaki-kaki pengereman masih mempertahankan CS1 nya jadi yang dirubah tameng depan ini bodi kanan-kiri leksil kontak dan juga untuk bagian mesin ini bagian mesin kita pakainya Satria app yang injeksi ini radiatornya ini punya Satria ya Satria app lebar jadi parem mantep juga ngeliatnya ini punya Satria app injeksi dan untuk leheran ini nalpot ini custom jadi sampai sini ini miliknya CS1 jadi disini di tengah sini disambung nih lehernya diameter berapa ini kurang lebih nih jadi sampai belakang bedek ini kita pakainya slancernya slancernya ini menggunakan Satria app jadi suaranya ya suara Satria ini bukan Honda Blade atau Honda CS1 nya lagi bukan Honda Blade juga suaranya suaranya mengikuti karakter luggage Side from medekitten Tanya technology ini nih Satria best setri ayam krakernya untuk Maxzrastik karsa teman-tank設kan sampai belakang cekansen carnya masih menggunakan Ibu 195 simon緣 ini sama biasanya see you mencari thereat yang harus ber할avilion jadi seperti itu lagi terampuan masih selfie atau keyboard sudah gerekiyor namun saya masih jadi semangat dihidupin juga kemarin ini sempat kita tunap kemarin ini belum dicuci juga sangat kotor ya tekil musim hujan nah untuk apa lagi nih ya bingung ya Nah untuknya tengahnya pakai gitu dipotong bodinya bodinya kita potong separuh seperti ini untuk spirometer ini digantiin untuk layarnya yang berwarna ini siang ya jadi kurang kelihatan kalau siangnya papannya udah diganti yang mulai juga udah di custom polaris segala macamnya untuk kita cek pesan dulu nyara suaranya waduh ngejem sementara jijel oleh hidup lagi enggak tahu masa geber normal geber segitu sekson lagi ya 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 jadi namanya apa ini bled chest bled chestnya bled ya head gym guys tadi guys hehehe sempat panik juga overhead jadi siriasnya kalau mesin ya CS24 nya makot at you lari tembus berapa ini lari 100 masih terus terus-terus tembus ya 100 km katanya udah udah vol enggak boleh enggak enggak like 100 periksa 500 seratus dia gak berani lagi ya oke kita naik sampai disini ini ditantin cari view lagi kalau ada perombakan ya orangnya bosenan jadi nanti mau dirombak apa bodinya seperti apa Nah untuk bled ini ya lebih ringkasnya lebih ramping lebih enteng pastinya lari ya lebih lari seperti ini ya pepsal jadi ini masih pabrikan Honda juga LED jadi nggak ngebuang enggak ke pabrikan sebelah masih bawaan Honda gitu ya Nah oke seperti ini bentuknya ini karena nih nikahnya anda pecah nih kita yang pecah ya wajar lah kurangnya perawatan waduh ada paket nih Oke sampai disini dulu ini kita lanjut lagi di video selanjutnya Oke terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh